NodeMCU terhubung dengan database Programnya bagaimana? Oh jelas ada Oleh karena itu, yuk kita kupas tuntas menghubungkan NodeMCU Dengan database MySQL bersama Coders Indonesia Nah, sebelum lanjut Boleh dong minta bantuannya sebentar ya Dengan cara mengklik tombol subscribe yang berwarna merah seperti ini Di setiap video atau di halaman channel Kenapa bang? Karena dengan begitu, lo sudah membantu Coders Indonesia Untuk mewujudkan Indonesia canggih dengan IoT Dan jangan lupa like, juga share semua video yang ada di Coders ID Kenapa? Supaya teman-teman kalian nih pada tahu bahwa disini ada konten-konten menarik Yang bisa membentuk kalian mempelajari tentang IoT juga Arduino dengan mudah juga asyik Oke, dengan cara klik ini Subscribe lalu nyalakan loncengnya Oke, done Gitu ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan gue Dimas di Coders Indonesia Oke, sebelum lanjut gue mau bilang Kita ucapkan Karena telah berpulang salah satu ulama karismatik di Indonesia Gitu ya Itu Syekh Ali Jaber Semoga beliau ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Allah ya Lanjut aja ke NodeMCU Nah, NodeMCU ini gitu ya NodeMCU ini Itu bisa dikoneksikan ke dalam internet kita tahu itu ya Dan lebih hebatnya lagi data yang ada di dalam NodeMCU bisa kita simpan di dalam database MySQL Dalam kasus ini gitu ya Nanti ceritanya gini NodeMCU itu Dia akan terkoneksi ke modem Lalu mendapatkan alamat IP gitu ya Begitu juga dengan komputer kita Terkoneksi ke modem Dan ceritanya dia dapat alamat IP ini 192.168.8.102 Yang mana di dalamnya terdapat perangkat server juga database Nanti NodeMCU akan mengirimkan data yang berupa hasil pembacaan sensor melalui modem Lalu ke host Lalu disimpan di dalam database MySQL Singkatnya seperti itu Lalu bagaimana kelanjutannya Kuih, ah kita lanjut ke pembuatan database Kuih, gak skut Sebelum membuat database Pastikan teman-teman udah menginstall yang namanya XAMPP atau SAM gitu ya Terus nanti disini bisa kan cari aja XAMPP gitu ya Terus langsung ke masuk control panel Nah, kalau udah gitu Nanti kalian akan dapat seperti ini Lalu start Apache sebagai server PHP-nya Yang kedua, start MySQL sebagai database kita gitu ya Ini adalah port dari MySQL Dan ini adalah port dari server HTTP-nya Oke, nah setelah ini jalan Setelah ini jalan gitu ya Teman-teman bisa langsung buka Di dalam apa namanya Ini di dalam explorer kalian Kalian misalkan install di E Kalau gue di E ya Pesan di C berarti di C Cari folder SAMP Lalu masuk ke dalam htdocs Nah, simpan folder .mco.php di dalam sini Oke, yang mana ini akan menjadi folder utama kita nantinya Oke, ada dua file Oke, lanjut ke pembuatan database ku ya Nah, sekarang kita buat sebuah database Dengan menggunakan yang namanya HDSKL Jadi disini gue menggunakan HDSKL untuk membantu proses pembuatan database Oke, yuk lanjut Nah, karena kita menggunakan MySQL Kita menggunakan pilih MySQL disini TCP IP Lalu hostname atau IPnya Kita isi 127.0.0.1 Atau localhost Ini artinya komputer kita sendiri gitu ya Default usernya adalah root gitu ya Terus passwordnya biasanya non Portnya 3306 Oke, langsung klik Nah, kalau tadi koneksinya berhasil gitu ya Kalau tadi koneksinya berhasil Nanti kalian bakal diarahin ke dalam sebuah halaman administrator gitu ya Lebih enak kan daripada MySQL di dalam pihak pemerintah ini Oke, nah ini adalah beberapa database yang sudah terbentuk gitu ya Nah, untuk kasus ini Kita membuat sebuah database baru dengan cara disini nih ya Klik misalnya create new Kita klik kanan create new Terus database Oke Lalu pilih utf8 Dan ini unicode gitu ya Terus kita kasih nama Misalnya nih ya Coders Indonesia Seperti itu Oke, Coders Indonesia Bam Oke Dan sekarang kita punya database bernama Coders Indonesia Lanjut kita membuat tabel Untuk membuat tabel Dengan itu harus kita klik kanan disini Terus create new Lalu klik tabel Lalu klik tabel Nah, disini kasih nih nama tabelnya Misalnya ya Tabel yang Yang kapanya TBL Tabel gitu ya DHT 11 Oke, namanya udah Lalu disini kita mendeklarasikan Kolum dari si tabel yang nanti akan kita pakai Oke Nah, dalam database aturan pertama Kita harus membuat yang disebut dengan ID Nah, ID ini Tipe datanya biasanya integer Dan dia tidak boleh null Jadi low nullnya Kita centrang Atau apa Unchecklist gitu ya Dan defaultnya adalah Auto increment Kenapa? Karena Sifat dari ID dalam sebuah tabel Itu harus unik Satu sama lain Artinya Tidak boleh ada row Yang memiliki ID yang sama Kenapa? Kalau sama Nanti akan terjadi error Yang tidak diinginkan lah Undesired error Gitu ya Oh, kayak badan Oke, itu ID udah kita buat Lalu kita tambahkan lagi Misal Data Temperature Biasanya data temperatur ini Apa ya Float gitu ya Float gitu Oke Low null Low null Oke Low null Habis itu kita tambahin lagi Karena DHT ini ngirim dua data Misalkan data Humidity Kita kasih float Disini float Dan low null Lalu kita defaultnya adalah 0 Dan terakhir Biasakan kita membuat Sebuah kolom yang disebut dengan Timestamp Yang fungsinya adalah Akan menunjukkan Waktu dari transaksi Misalkan Ini ada data masuk nih Nah terlihatan Jam berapa Detik berapa Dan tipe datanya Disini kita pilih Timestamp Gimana? Nampak mudah kan? Mudah dong Jangan lupa defaultnya Kasih current timestamp aja Oke Habis itu Jangan lupa Masuk ke Tab indexes Kita tambahkan Satu primary key Primary key Disini ada nih Primary Oke Primary key Dan drag ini kesini Sekarang ID ini sebagai primary key Fungsinya apa bang? Fungsinya adalah Primary key ini akan Menjadi kunci utama Dalam proses pencarian data Nantinya Jadi Dengan adanya primary key Database Atau mesin database MySQL ini Akan lebih mudah Untuk mencari data Yang kita inginkan Berdasarkan data ID Nantinya Oke Itu dia cara membuatnya Lalu kita save Bam Saya berhasil Kita lihat Tuh Disini udah ada DHT11 Dan ini masih kosong Oke Ada ID Data temperature Data humidity Dan timestamp Nah Kali ini udah terbentuk Yuk kita lanjut Ke PHP Nah ini dia Dari library coders Yang udah gue buat Yang mana Ini nanti akan Menghubungkan Dengan database Dan disini Gue menggunakan Pemprograman PHP Oke Sebelumnya Gue mau kasih tau Silahkan teman-teman Mau copas Juga boleh Tapi minimal Teman-teman Tidak menghapus Kredit ini Ya Teman-teman Gini-gitung Belajar menghargai Hasil orang lain Dan belajar jadi Orang baik Oke Sip Siap Oke ya Kita lanjutkan Nah disini Gue membuat Sebuah kelas Bernama Coders Indonesia Namanya bebas Tapi disini Gue membuat ini Oke Lalu disini Ada variable Yang merupakan Class variable Yaitu bernama S-connection Atau connection Dan ini Sifatnya private Artinya gak bisa Diakses dari luar kelas Terus ada query string Sama ya Lalu disini Ada constructornya Yang mana Function ini Akan dipanggil Pertama kali ketika Class ini dibuat Nantinya gitu ya Oke Nah ini Konstruksinya Disini gue manggil Course Yang mana Ini ada di bawah Nanti Dan ini juga sama Gue memanggil Sebuah fungsi Bernama open connection Yang udah gue buat Oke Dimana itu Ada disini Di dalam Class ini Di paling bawah Disini ada Teman-teman tinggal Rubah ini aja Localhost Misalkan Kalau localhost Itu ya Kalau bukan localhost Silahkan Sesuaikan Lalu username Sesuaikan Password Dan ini adalah Database name Yang udah kita Buat Tadi Kita Kita Menggunakan MySQL Kita Panggil aja Nih Library Bernama MySQL Lalu Masukkan Seperti ini Sama Sama Lah Ini Dan lain Hal Oke Baik lagi Keawal Terus Setelah itu Disini Gue juga Membuat Sebuah Read data Yang akan Mengeksekusi Query SQL Untuk Menyimpan Data Menyimpan Membaca Data Dari Tabel DHT Selektrom Ya Seperti biasa Disini Ada insert Untuk Membuat Data Artinya Nanti Kita Akan Memasukkan Data Kedalam Tabel DHT 11 Yang Udah Kita Buat Lalu Disini Update Untuk Isi Konten Dari Tabel DHT 11 Ataupun Disini Ada DLed Simple Aja Kalian Bisa Pakai Langsung Nah Terus Halaman Utamanya Disini Jangan Lupa Kita Include File Coders .php Yang Ini Lalu Kita Buat Instant Baru Bernama New Coders Indonesia .mcu Lalu Disini Query String Kita Menggunakan Variable Server Bernama Query String Disini Akan Mencek Apakah Query Ada Dalam Query Yang Bernama Mode Kalau Ada Kita Buat Switch Secara Default Dia Bakal Nampil Data Yang Ada Di My SQL Secara Default Ya Kalau Misalkan Gak Ada Yaudah Berarti Default Dia Mampil Data Doang Disini Untuk Save Kalau Nanti Kita Mau Nge Save Data Yang Kita Punya Data Temperatur Dan Humidity Disini Akan Melakukan Pengecekan Dan Memastikan Bahwa Temperatur Dan Humidity Itu Ada Di Dalam Alamat Web Maksudnya Nanti Lebih Lanjut Kita Lihat Seperti Disini Save Disini Delete Disini Update Oke Itu Sama Sekali Cukup Panggil Read Datanya Itu Dia Data Pemrograman Yang Udah Dibuat Teman Bisa Cek Link Di Deskripsi Dan Teman Teman Tinggal Pakai Oke Yuk Kita Lihat Bagaimana Kelanjutannya Ketika Kita Sudah Menghubungkan Node.mcu Dengan Database Kita Lihat Langsung Di Browser Kui Agas Kita Lanjut Dengan Membuka Browser Dan Kita Akses Yang Namanya Localhost Lalu Folder Kerja Kalian Kalau Kalian Menggunakan Default Dari Punya Gue Buat Ini Gue Menamakan Foldernya Dengan Nama Node.mcu PHP Oke Kita Enter Disini Apa Namanya Dia Secara Default Akan Menampilkan Hasil Query Yang Berupa Select Atau Read Data Dari Mana Dari Database Dikarenakan Database Kosong Maka Datanya Adalah Kosong Status True Dan Message Data Operation Success Lanjut Kita Coba Mode Save Atau Membuat Atau Menginstert Data Kedalam Database Dengan Cara Gimana Bang Dengan Cara Index PHP Sudah Pernah Gue Coba Disini Tuh Modenya Adalah Save Temperatur Ini adalah Fill Temperatur 20 Atau Parameter Temperatur 20 Dan Nilai Humidities Nya Adalah 60 Modenya Save Dari Mana Bang Oke Di Dalam Sini Ada Case Save Jadi Kalau Misalkan Nanti Ada Query Dengan Nama Mode Dan Nilainya Adalah Save Maka Dia Membutuhkan Parameter Selanjutnya Bernama Temperatur Dan Humidity Ya Kalau Sudah Terpenuhi Atau Dua Ada Maka Dia Akan Melakukan Operasi Create Data Kedalam Database Kalau Salah Satu Parameter Ini Nggak Ada Temperatur Atau Humidity Maka Dia Akan Menampilkan Error Yuk Kita Langsung Coba Aja Operation Save Oke Jadi Sepakat Ya Nah Ini Modenya Save Temperatur 20 Humidity 60 Kita Klik Enter Lalu Kita Biarkan Oke Loading Loading Nah Status True Dan Message Data Operation Success Kita Refresh Oke Disini Sudah Data Temperatur Nilainya 20 Sama 20 Lalu Data Humidity 60 Dan Timestamp Jam 22 40 Sudah Malam Kita Membuat Video Ini Nah Gitu Oke Kita Coba Satu Lagi Misal 31 Gitu Lalu Puninya 68 Seperti Lalu Kita Enter Nah Oke Success Kita Refresh Ada 31 Sama Ya 68 Sama Nah Bang Gimana Kalau Cuman Sampai Sini Doang Save Temperatur 31 Gitu Gimana Bang Kita Coba Enter Lihat Temperatur Require Dumidity Require Status False Error On Operation Dan Datanya Gak Akan Masuk Kedalam Sini Jadi Artinya Dalam Yang Udah Dibuat Mau Nggak Mau Kita Harus Mencetupkan Temperatur Dan Humidity Seperti Itu Ya Seperti Ini Kalau Salah Satu Ilang Yang Akan Bisa Dia Menampilkan Error Seperti Oke Kita Lihat 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 Lagi Mode Selanjutnya Mode Delete Delete Kita Lihat Mode Delete Sudah Ada Dego Dego Buat Delete Dan ID Sama Dengan Satu Maksud Apa Kalau kita Lihat Di Dalam Apa Namanya Di Dalam Visual Studio Code Disini Ada Delete Oke Delete Nah Dia Butuh Stuckwery Yang Namanya ID Oke Kalau ID Ada Nanti Dia Akan Memulakan Operasi Delete Paham Ya Kalau Kita Lihat Misal Contohnya Delete ID Ke 6 Kita Tulis 6 Disini Nah Delete ID Kita Coba Loading Oke True Data Operation Success Refresh Hilang Data Oke Oke Dan Secara Default Tadi Dia Akan Menampilkan Data Yang Ada Di Dalam Database Atau MySQL Di Database Cuma Ada Satu Data Karena Tadi Data Kena Sudah Kita Delete Lihat Oke Oke Jadi Disini Kita Sudah Membuktikan Bahwa Program Yang Sudah Dibuat Itu Berhasil Mengkoneksikan PHP Dengan Database Lanjut Ke Node MCU Kuyah Gas Oke Ini Dia Rangkaian Gue Menggunakan Bridge Board Lalu Disini Ada Node MCU Sebagai Micro Controller Utama Yang Akan Mengirimkan Data Menuju Server Dan Gue Menggunakan Pin Digital 1 Untuk Terhubung Dengan Sensor Kita Yaitu DHT 11 Dia Ada Dua Keluaran Temperatur Terhubung 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 Sederhana Lanjut Kita Kodenya Kuyah Gas Ke Untuk Di Node MCU Pertama Di Platform IO Kita Buat Sebuah Project Dan Disini Gue Udah Membuat Project Nah Kalau Udah Masuk Dulu Ke Library Lalu Kita Mencari Library DHT Karena Kita Akan Menggunakan Sentry Ht 11 Oke Ada DHT Sini Bail Ada Fruit Ini Dia Exemplenya Oke Ini Yang Kita Cari Seperti Ini Nah Kalau Ini Betul Yang Kita Cari Kita Add To Project Oke Select Project Disini Gue Coders Indonesia Lalu Add Dia Lagi Loading Kalau Udah Nanti Kita Lihat Oke Congrats Oke Berarti Udah Beres Di Dalam Sini Include Nggak Ada Nah Sini Nah Seperti Oke Berarti Udah Udah Ada Lanjut Kita Kodenya Oke Kita Mulai Aja Disini Gue Akan Bahas Bahwa Disini Kita Harus Meng Include Library Wifi Dari CSP Lanjut Ke DHT Ini Merupakan File Library Yang Wifi Ini Password Dan Host Disini Ada Tambahan Host Disini Adalah Merupakan Alamat IP Dari Komputer Teman Teman Zalkan Temannya Beda Alamat Sesuaikan Aja Alamat Yang Udah Tadi Di Install Same Dan Terus Disini Ada Serial Begin Dan DHT Begin Disini Kita Memastikan Bahwa NodeMCU Menggunakan Baudrate 9600 Untuk Komunikasi Serial DHT Kita Pastikan Dia Mulai Untuk Berfungsi Atau Bekerja Dan Networking Sini Bisa Di Skip Sini Sama Seperti Di Part Sebelum Kalau Kalian Enggak Enggak Paham Kenapa Di Skip Bisa Nonton Video Sebelum Oke Oke Kas Nah Lanjut Ke Loop Disini Wifi Client Oke Kita Membuat Variable Client Merupakan Instant Dari Wifi Client Lanjut Disini Kita Memastikan Bahwa Si Client Si NodeMCU Itu Memiliki Koneksi Yang Baik Kalau Enggak Jangan Dilanjutkan Return Beres Nah Pastikan Itu Kalau Ini Misalkan Koneksi Berhasil Ini Lanjut Kesini Kita Membuat Variable Bernama Tem Juga Umed Merupakan Float Dua Kita Read Temperatur Dari Dht Dan Read Humidity Dari Dht Nah Ini Yang Paling Penting Ini Yang Paling Sudah Ngecek Indeks PHP Mode Save Temperature Dan Lain Hal Nah Sekarang Kita Modifikasi Jadi String Apurl Adalah Seperti Ini Indeks PHP Oke Modenya 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 Karena Kita Akan Mensave Data Yang Didapatkan Dari Dht Yang Mana Temperatur Query Pembacaan Si Dht Temperatur Lalu Humidity Ya Gitu Ya Dia Akan Diisi oleh Juga Hasil Pembacaan Dht Yang Merupakan Nilai Humiditas Nah Ditambah Biar Nantinya Jadi Seperti Ini Kurang Lebih Oke Oke Itu Yang Paling Penting Dan Kedua Yang Terpenting Adalah Ketika Kita Ingin Request Melakukan Operasi Terhadap Database Melalui PHP Melalui Server Kalian Harus Memastikan Bahwa Headernya Bener Dan Ini Metodenya Get Nanti Lebih Lengkapnya Kalian Bisa Cari Sendiri Tentang Get Post Page Put Dan Koneksinya Close Nah Sampai Situ Ini Memastikan Bahwa Ini Tidak Berlarut Larut Gitu Ya Gak Berlarut Larut Jadi Biar Gak Berlama Lama Gitu Dan Memastikan Kalau Misalkan Lebih Dari 3 Detik Dia Gak Ada Response Maka Di Serial Client Timeout Operasinya Failed Gitu Dan Mencetak Disini Akan Mencetak Apa Sibah Server Dan Kita Baca Di Dalam Serial Oke Mungkin Segitu Aja Lanjut Kita Upload Kita Upload Yuk Kita Upload Oke Proses Upload Telah Selesai Disini Proses Udah Selesai Terus Habis Itu Kita Buka Serial Monitor Biar Lihat Nih Sebenarnya Apa yang terjadi Jadi Refresh Sudah Ada Data Yang Mas Ya Tapi Disini Gue Mau Tunjukin Bagaimana Dia Masuk Oke Lihat Disini Dia Satu True Message Data Operation Success Gitu Ya Kalau Kita Refresh Oke Dia By Automatic Data Ini Terkirim Dari Sensor PHT 11 Seperti Itu Ya Nah Jadi By Default Dia Akan Terkirim Seperti Itu Kita Refresh Lagi Jadi Range Temperatur Sekarang 30 Sampai 31 Nah Kalau Misalkan Disini Gue Kasih Gangguan Berupa Api Misal Dalam Beberapa Detik Kita Lihat Adakah Perubahan Yang Terjadi Oke Mulai Naik Lihat Mulai Naik Disini Ini Mungkin Sensor Sudah Membaca Bahwa Disitu Ada Peningkatan Thermal Temperatur 1,7 Terus Di 31,9 Gitu Ya Dan Ini Selang Kurang Lebih 5 Detik Pengiriman Data Kedalam Database Oke Tuh Dia Mulai Membaca Dan Umbitnya Turun Karena Terjadi Panas Disitu Terus Gimana Nasib Dengan Si Browser Nah Kalau Kita Lihat Di Dalam Index PHP Sini Ini Nah Seperti Ini Data Sudah Masuk Dan Ini Real Time Kita Bisa Membacanya Seperti Ini Tuh Banyak 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 Seperti Itu Oke Kalau kita Refresh lagi Paling atas Ada 31,8 Dan Datanya Sama Seperti Disini Refresh Dulu Nah Oke Terakhir 31,7 31,7 Oke Mungkin Itu Dia Yang Bisa Gue Kasih Tahu Bahwa Ternyata Node.fco Bisa Kita Koneksikan Dengan MySQL Dan Kita Bisa Melakukan Akusisi Data Dengan Cara Yang Menarik Oke Gue Rasa Untuk Kali Ini Gue Ucapin Terima Kasih Karena Udah Mau Nonton Dan Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Supaya Channel Ini Makin Berkembang Oke Akhir Kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh